Hai guys, mungkin diantara kalian masih ada yang bingung ya Cara store tunai melalui mesin ATM mandiri itu gimana caranya Nah buat kalian yang masih bingung caranya, yuk kita tonton video aku sampai selesai Karena disini aku akan ngejelasinya secara detail Yang pertama, kalian harus mencari mesin ATM mandiri yang bisa store tunai Karena mesin ATM mandiri itu ada yang bisa buat store tunai dan ada yang gak bisa buat store tunai Kalau yang gak bisa buat store tunai berarti itu mesinnya cuma bisa buat narik uang aja ya guys Buat transfer dan lain-lain Tapi tenang guys, setahu aku rata-rata di bulan November 2023 ini Mesin ATM mandiri itu udah diupgrade atau udah diganti menjadi mesin ATM yang bisa buat store tunai Nah kalau di daerah aku kayak gitu guys, rata-rata udah bisa buat store tunai semua Kalau di daerah kalian gimana? Oke lanjut ya guys, disini aku udah nyiapin uang beserta ATMnya Nah seperti biasa, kita masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATMnya Nah untuk uangnya kita tata sejajar kayak gini ya guys, jangan bolak-balik Karena kalau natanya bolak-balik biasanya uangnya akan keluar lagi guys, gak bisa masuk ke rekening kita Nah oke lanjut disini aku kemudian masukkan pin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya Nah kemudian tampilan selanjutnya kan seperti ini Disini menu utamanya itu ada store tunai, penarikan jumlah lain, transaksi lainnya, bayar atau beli, dan juga uang elektronik Nah karena disini aku mau store tunai, jadi aku pilih yang menu store tunai Untuk menu yang store tunai langsung kita klik aja, kemudian tampilan selanjutnya itu akan seperti ini Nah tampilan selanjutnya ada menu store ke rekening pribadi dan juga store ke rekening mandiri lain Nah guys disini kalau kita ingin menyetorkan uangnya itu ke rekening kita pribadi agar uangnya itu masuk ke rekening kita sendiri Kita pilihnya yang store ke rekening pribadi Nah kalau kita ingin menyetorkannya ke nomor rekening mandiri lain, kita pilihnya yang store ke mandiri lain Menurut aku ini simple guys, kalau kita ingin menyetorkan uang tanpa antri sama sekali, nah mending kita langsung ke mesin ATM saja Oke lanjut disini aku langsung pilih yang store ke rekening pribadi Dan kemudian tampilan selanjutnya itu akan seperti ini Dan disitu udah ada pemberitahuannya bahwa syarat-syarat kondisi uang yang akan distorkan itu sebagai berikut Yang pertama maksimal per transaksi itu 200 lembar Kemudian uang tersebut harus bersih ya, tidak ada sreples, isolasi, stiker, karet, atau ban uang Kemudian tidak ada sobekan atau lipatan, tidak lusuh, lembah, basah, ataupun lengket Dan uang tersebut harus tersusun dalam keadaan rapi Semua ini agar uang tersebut bisa terbaca oleh mesin ya guys ya Kalau nantinya uang tersebut gak bisa kebaca, nanti dia akan keluar sendiri guys Uang yang keluar itu cuma uang yang gak bisa kebaca doang guys Kalau yang bisa kebaca, dia otomatis langsung masuk ke dalam guys Nah sampai sini paham ya guys ya tentunya Kemudian untuk di bawah sendiri ada tulisan sudah lanjut dan juga belum merapikan Kalau disini kita belum merapikan uangnya, kita bisa rapikan dulu Tetapi kalau sudah, kita bisa klik yang sudah lanjut Karena disini aku sudah merapikan uangnya terlebih dahulu, jadi aku klik yang sudah lanjut Nah kemudian kalau kita sudah mengklik yang sudah lanjut Nanti mesin ATMnya akan otomatis ngebuka sendiri seperti ini ya guys Buat kita naruh uangnya Nah kemudian kita masukkan saja uangnya disitu Nanti setelah kita letakkan uangnya disitu, dia otomatis akan nutup sendiri Dan disini kita tinggal tunggu saja karena transaksi kita itu sedang dalam proses Nah kalau prosesnya itu berhasil, tampilan selanjutnya itu akan seperti ini Jadi uangnya yang aku masukkan tadi berhasil masuk semua ya guys Nah disini memang benar, aku memasukkannya tadi itu 100 ribuan 2 lembar Dan totalnya itu 200 ribu rupiah Karena sudah benar, disini aku lanjut untuk klik yang tulisan store Nah setelah itu kita nunggu lagi ya guys Karena transaksi kita itu sedang diproses untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya Nah kalau prosesnya tadi sudah berhasil, tampilan selanjutnya itu akan seperti ini guys Disini ada detail rinciannya, kalian bisa pastikan dulu sebelum melanjutkan ke tahap akhir Nah disini kita konfirmasi dulu ada nama, nomor kening, dan jumlah store Kalau sudah dipastikan nama, nomor kening, dan jumlah store Itu sudah sesuai semua Kemudian kita langsung klik saja yang tulisan ya Dan disini kita tinggal tunggu saja sampai ada notif selanjutnya Nah kalau setoran kita itu sudah berhasil, tampilan selanjutnya itu akan seperti ini guys Setoran anda telah diterima Itu artinya setoran kita sudah berhasil ya guys ya Dan jangan khawatir guys, nanti pastinya akan muncul bukti struknya juga guys Dan yang terakhir kita tinggal klik keluar saja Nanti kartu ATM kita akan keluar dengan sendirinya Nah itu dia tadi guys penjelasan dari aku mengenai store tunai melalui mesin ATM bank mandiri Kalau dari kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa tanya di kolom komentar ya Dan cukup segini dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat buat kalian Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku sampai akhir Buat kalian yang mau mencobanya, selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya See you, bye bye